Intro 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 Ini gimana? Gimana gimana? Ah serius nih? Ini coba kita lihat ada artikelnya soalnya nih Ada artikel yang mengatakan sebelum menikah Tia Aries Dia pernah meminta suaminya memperistri perempuan lain Jadi gimana tuh ceritanya? Tapi sebelum menikah ya? Iya Kamu ikhlas Tia? Soalnya waktu itu aku udah dapet diagnose Kalau aku tuh susah hamil Itu kayak kemungkinan hamil itu kecil gitu Jadi dan suami aku tuh kan waktu itu pas mau nikah umurnya udah 3-4 Memang menikah itu tujuan utamanya adalah supaya kita bisa punya keturunan Iya Jadi Beranak-pinak? Iya karena aku ngerasa bersalah gitu ya dengan keadaan diri aku Sorry lu sempet ngerasakan hal itu? Iya Terus? Terus abis itu aku bilang Sebelum nikah daripada nanti ke depannya malah jadi masalah gitu kan Ini kan bukan hanya aku dan dia tapi kan keluarga kan pastikan Keluarga besar Keluarganya dia bisa terima gitu Jadi aku bilang Lebih baik kamu cari calon istri yang lain aja gitu Tapi gak mau Terus abis itu dia bilang akhirnya Duh gue jadi pengen nangis Dia bilang Ini kan aku menikahi kamu tuh memang niatnya tulus gitu Jadi kayak Kalau anak itu adalah rezeki Titipan dari Allah Kita coba alami Kalau misalkan gak bisa hamil juga Kita bisa pakai teknologi dibantu dokter Tapi kalau misalkan sampai gak bisa juga Namanya titipan itu gak mesti keluar dari prime kamu Kamu kita bisa tetep adopsi anak Kita bisa tetep kasih kasih sayang juga Itu baru naki Tuh keren Oke Gue udah baru inget-inget ya Kalau gak salah tuh dokter Netia tuh sama dokternya Afi deh Di Morula Dokter siapa? Dokter Nando Yang tinggi itu ya Oh Itu ya gue lupa deh Jadi memang gue juga pernah coba Walaupun gue udah punya Satu anak yang udah 15 tahun Tapi kemarin tuh tiga tahun yang lalu Memang Afi coba Kita sepakat Hasilah kan mau ada doang ya udah akhirnya Kita sepakat coba bayi tabung Justru yang kasihan tuh istri Karena tiga bulan sebelumnya tuh disuntik-suntik Badan sampe melar itu Ini karena proses disuntik kan Sebenernya pada prinsipnya gue sama Afi tidak ada apa-apa Cuman akhirnya yuk kita ikhtiar yuk Coba bayi tabung salah satu juga bayi Coba-coba Mbak Afi coba ya udah kita coba Ternyata Allah belum Barengan tuh Sama Ustadz Solomit sama siapel Yasmin Mereka dapet kembar ya Dapet dua Tapi ya Semua ya tergantung Allah Allah belum Tapi Tia kamu pas lagi menikah Tia Pas ke akhirnya kamu hamil tuh berapa lama jaraknya? Jaraknya Berapa kosong? Kosongnya satu setengah tahun Satu setengah tahun Cuman memang karena kan aku udah tau kalau Kita punya masalah kan Ada masalah Jadi daripada menunggu makin lama lagi Kesempatan juga semakin berkurang Usia bertambah Kemungkinan keberhasilan juga menurun Jadi better kita yang terbaik Ngomongin di awal ya Ini kan mungkin ya Ada teman viral yang udah nonton Dan juga sedang berjuang nih Bersama dengan pasangannya Untuk mendapatkan ngomongan Mungkin juga jalannya tidak mudah Ada banyak naik turun Harapan-harapan yang tiba-tiba harus dilepaskan Buat Tia Mungkin ada yang bisa diberikan nasihat Atau tips buat mereka untuk menghadapi ini gak? Buat teman-teman pejuang buah hati Saran aku tuh jangan pernah berhenti untuk berusaha Selama masih ada usia Kesempatan Kesehatan dan rejeki Insya Allah tuh semua ada jalannya Dunia kan semakin canggih ya Begitu banyak alternatif yang bisa kita pilih Iya untuk nambah semangat juga Jika saudara-saudara kita di luar sana ada yang merasakan hal yang sama Bisa sebagai contoh juga nih yang kemarin lagi hangat-hangatnya Siapa yang tidak tahu? Irwan Shah sama Saskia Sunta Iya betul Sudah begitu lama mereka hidup berdua Belum dikaruniai ngomongan Tapi ternyata Allah mengatakan Ya memang udah rezekinya gitu ya Ini lucu-lucu banget fotonya Rezeki datang di waktu yang tepat Betul Ya apa aja nama anak-anaknya Tia Namanya yang pertama Kanaka 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 Yang kedua Kalundra Ini dua-duanya anak-anak hasil bayi tabung Oh cowok ya? Iya Sehat, ganteng-ganteng, lucu-lucu Bahasa apa tuh? Apa artinya? Apa? Kanaka atau satu lagi? Kanaka itu bahasa Sansekerta artinya emas Oh kalau sebelumnya siapa tadi? Kalundra itu Itu dari Kalandra Artinya penerang masyarakat Kanaka, Kalundra, anak ketiga boleh kasih masukan gak? Boleh Kanaka, Kalundra, Ka Indra Nah janteng Ya boleh Gue udah siap-siapin Tuh Tapi ya Ini sesuatu ini ya Melihat bahwa Kalau diperhatikan Tia itu pakai kalung huruf K Nah huruf K ini berarti Anak-anak selalu ada di hati ya Siapnya satu lagi ini Yang ada matanya mudah-mudahan satu lagi perempuan Iya Padaui, next itu mau kapan? Kira-kira Sesetegar mungkin Karena ini kan udah punya masa subur Jadi lagi persiapan Balik-balik ke dokter Nanti kalau misalnya Kalau misalnya Allah ngizinin Kalina sama Vicky Punya anak Dia juga namanya udah siap Siapa tuh? Kasurupan Kofi Merah Kofi Merah